yang belum subscribe silahkan di subscribe loh boloku biar video saya ini semakin berkembang semakin viewsnya nambah subscribernya nambah sehingga cuan yang saya dapat itu juga nambah juga biar saya itu cepat-cepat untuk membagikan kaos gratis gitu loh boloku kepada boloku yang menonton video ini gitu loh jadi uang dari youtube juga sebagian buat boloku saya kan tanpa boloku semuanya youtube saya kan sepi gak ada penontonnya jadi kamu menonton mengeluarkan kuota saya mendapatkan cuannya nah tak kembalikan lagi sebagiannya gitu loh jadi kita itu kalau di dalam pelajaran IPA itu adalah simbiosis mutualisme saya untung dirimu juga untung gitu loh selamat menikmati halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boloku berjumpa lagi di channelnya day auto indonesia yaitu channel yang membahas tentang penjualan mobil bekas tapi yang direview yang ditonjolkan di setiap upload videonya adalah bagian kekurangan unit yang saya jual karena saya disini berjualan mobil bekas bukan mobil baru yang namanya barang bekas barang second pasti ada kekurangannya ya boloku nah saya menonjolkan atau menunjukkan bagian kekurangan jualan saya karena apa kebanyakan pembeli mobil bekas di tempat saya adalah dari luar Jogja dan sekitarnya jadi tidak bisa menonton atau menyaksikan tidak bisa mengetek unitnya langsung real unitnya yang ada di tempat saya cukup menonton video ini dari awal sampai selesai akan mengetahui kondisi unitnya seperti apa nah ini sekarang saya ada unit dari Toyota Green Avanza tipe G tahun 2017 pelat ad Karanganyar Jawa Tengah nah kita mulai reviewnya dari member depan ini kamu amati ini sudah menggunakan fog lamp broku ya nah lampu kaca lampunya juga masih minyir-minyir ya barong nah kamu amati dari setiap nut setiap dari bodinya eksteriornya ya kamu amati dari awal sampai selesai nah nut-nutnya itu lurus atau tidak simetris atau tidak nah ini bagian dari liner findernya kamu amati bagian shock backernya tidak ada rembesan oli juga ya sistem pengeraman yang depan sudah menggunakan cakram nah ini bagian list-listnya kamu amati bagian atap pintunya bagian cover sepionnya bagian atap dari unitnya kamu amati semuanya jadi kalau menonton di video saya itu jangan di skip biar kamu itu mengetahui real unitnya itu seperti apa jadi saya itu tidak mengada-ngada maksudnya mengada-ngada itu ketika ada bagian unit yang minus terus saya tidak videokan oh enggak semuanya saya akan videokan baik itu baik dan buruknya jelek unitnya atau tidak saya videokan semuanya nah ini bagian liner findernya kamu amati sistem pengeriman yang depan menggunakan trombol semua 4 dari rodanya sudah menggunakan percressing nah kamu amati dari bumper belakangnya juga masih mulus masih minyir-minyir kamu amati ini kilometernya rendah nanti tak lihatkan bagian kilometernya di bagian sepidu nah kamu amati semuanya ya karena sistem jualan kami ya seperti ini ya enggak terlalu muluk-muluk untuk menunjukkan biar menunjukkan baik-baiknya unitnya biar laku itu bukan sistem kami sistem kami ya berdagang itu ya terbuka di depan gitu mau seperti ini enggak mau enggak apa-apa gitu namanya orang berdagang itu apa ya semuanya itu rezeki sudah ada yang ngatur gitu loh sepandai-pandainya kita itu menawarkan atau mempromosikan dagangan kita kalau belum rezeki kita ya ya enggak bisa di tempat kita gitu aja kita itu nyantai saja gitu loh yang penting kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin sebisa untuk sehalal mungkin ya untuk berdagang itu seperti apa gitu jangan mengadang ada unitnya ya kita lihatkan dari bagian interiornya kamu amati ya bagian nut-nut pintunya bagian dari karet-karetnya kamu amati detail mungkin nah kamu amati ya power window tentunya nah itu bagian nut-nut pintunya bagian kerangkanya kamu amati semuanya sudah double-brower AC-nya tentunya karena tipe G sudah menggunakan airbag juga electric mirror juga ada manual nah samping sebelah kiri depan bagian sopir juga sudah ada airbagnya juga jadi aman unitnya ini keamanannya tingkat kesafetiannya itu bagus gitu nah kita sekarang apa lihat ini bagian dari apa speedometer-nya masih 60 ribuan ya 59 berapa gitu kita bulatkan jadi 60 ribuan jadi unitnya masih rendah KM-nya yang cari tentang KM-KM itu unitnya bulu-buluku jadi kami juga gak pernah namanya muter-muter apa itu kilometer atau apa enggak yuk adanya dapetnya dagangannya seperti ini yuk kita jual seperti ini mungkin kita polish dikit-dikit kita salon dikit-dikit gitu aja sih nah kalau mungkin kamu ingin lihat unit yang kita dapat baru belum disalon sama sekali nah video sebelumnya ini nah itu apa lampunya nyala juga video sebelumnya ini ada R3 itu baru didapat cuma dicucikan saja belum dipoles sama sekali kalau ini sudah dipoles sudah dipoles sudah disalon-salon gitu jadi kamu tahu unitnya seperti ini nah kamu amati ya ini kita bukakan bagian list-nya kondisinya minyir-minyir hitam-hitam itu bukan karaten itu vaselin jadi untuk melindungi antara bodi dengan karet biar tidak bersentuhan langsung sehingga terjadi namanya nanti apa karaten ketika kena air gitu kamu amati bagian rangka-rangka lampunya juga itu bagian dari nut-nut bumper penutup belakangnya kamu amati nah kondisinya minyir-minyir nah bagi bolo-boloku ini videonya sudah di tengah perjalanan yang belum subscribe silahkan di subscribe lho bolo-oku biar video saya ini semakin berkembang semakin views-nya nambah subscriber-nya nambah sehingga cuan yang saya dapat itu juga nambah juga biar saya itu cepat-cepat untuk membagikan kaos gratis gitu lho kepada bolo-boloku yang menonton video ini gitu lho jadi uang dari youtube juga sebagian buat bolo-boloku saya kan tanpa bolo-boloku semuanya youtube saya kan sepi gak ada penontonnya jadi kamu menonton mengeluarkan kuota saya mendapatkan cuannya nah tak kembalikan lagi sebagiannya gitu lho jadi kita itu kalau dalam pelajaran IPA itu adalah simbiosis mutualisme saya untung dirimu juga untung gitu lho nah itu kamu amati bagian nut-nutnya ya nah ini lho airbagnya sudah airbag tuh ini bagian console boxnya buku-buku manual bukunya juga masih ada kita sekarang lanjut ke bagian dari ruang mesin kamu lihat bagian nut-nutnya bagian dari baut-bautnya rangka dari lampunya rangka dari bumper depannya kamu amati cetel mungkin kondisinya minyir minyir tidak ada bekas laka atau insiden kamu amati dari penutup kap mesinnya masih press-press dan pabrik juga nah kondisinya wis minyir minyir kondisi ruang mesinnya kondisi mesinnya wah tidak ada rembesan sama sekali buku-buku itu nah kamu amati nah kayak seperti ini sudah melakukan yang namanya habis di salon buku-buku kondisinya seperti ini kalau yang belum di salon itu unit yang R3 yang bawahnya video ini belum tak salon kamu biar tahu kondisinya seperti apa atau kondisi unit yang belum di salon didapat baru didapat dan setelah unit sudah di salon itu seperti apa gitu nah sekarang kita lihatkan dari bagian STNK-nya ya ini STNK-nya sampai tahun 2022 bulan 9 masih lama ya bulu-ku masih ada sekitar berapa bulan itu 11 eh 11 bulanan nah itu pajak per tahunnya sekitar 2,5-an ya kamu amati pajaknya sekalian ganti pelat deh bulu-ku ini adekarang anyar nah ini unitnya dibuka dengan harga 143,5 juta nego bulu-ku ya lokasi barang ada di Yogyakarta bagi bulu-bulu-ku yang ingin membeli atau tanya-tanya dengan unit ini silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi bulu-ku jadi kamu nanti kalau hubungi nomor yang ada di deskripsi cepat untuk saya membalasinya juga jadi kalau komen-komen di bawah itu terlalu agak lama oke bulu-ku jangan lupa ditegat dan subscribe like, komen, dan share ya sampai jumpa di video selanjutnya salam minyir minyir sub indo by broth3rmax